Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1028 Angsa Warna-Warni Arti perkataan Hudson Gao sudah jelas, kotak semacam ini, di toko mereka sudah dianggap sebagai barang kelas atas. Bisa menggunakan kotak ini untuk dikemas, setidaknya menampung perhiasan yang harganya lebih dari Rp50.000 dan juga yang paling rendah Rp50.000. Tidak ada batas yang paling maksimal. Melihat seperti apa penampilan Thomas Kinn, sepertinya dia tidak mampu membeli perhiasan yang seharga lebih dari Rp50.000. Dan itu diantarkan oleh seseorang pesuruh, ini bukankah lebih serius? Perhiasan yang sangat mahal ini, pastinya orang ini memilih secara langsung. Seberapa kaya orang ini? Jesse Chen ragu-ragu, dia tidak mau membukanya. Meski dia merasa kakak iparnya tidak mungkin memberikan barang palsu. Tapi, kakak iparnya tidak seperti orang yang terlalu kaya. Sinta Wang, Hudson Gao dan yang lainnya sedang mencari lobang kunci. Saat kotak perhiasan dibuka, mereka pasti akan saling berebut. Tetapi melihat begitu banyak orang yang melihat, dia tampak lebih bersalah jika dia tidak membukanya. Thomas Kinn tersenyum, buka saja, kebetulan aku juga ingin melihat. Dia juga ingin melihat perhiasan seperti apa yang dikirimkan oleh Prilly tanpa pilihan. Jesse Chen membuka kotak perhiasan. Mendadak, matanya bersinar. Sangat cantik. Sebelumnya juga sudah dikatakan, Jesse Chen adalah gadis yang kaya. Dia pernah melihat ini. Perhiasan semacam ini, bahkan perhiasan yang bernilai puluhan ribu dan ratusan ribu juga pernah melihat. Namun meski begitu, melihat perhiasan semacam ini, ini tetap membuatnya bahagia. Itu begitu indah. Apa? Cepat tunjukkan. Sinta Wang bergegas ke depan dan membuka kotak itu sepenuhnya. Semua orang berdiri dan melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu. Dua potong perhiasan mulai. Terlihat. Sebuah kalung, gelang, dan jas. Kalungnya adalah mawar emas yang indah, rantai tipis, liontin di bawahnya adalah kuncinya. Angsa kecil putih keperakan, dikelilingi oleh berlian kecil dengan tujuh warna, terlihat sangat indah, cantik, dan sangat mewah. Gelang tersebut juga diwarnai, berantakan dan berlapis berlian dengan berbagai warna, dan serasi dengan kalungnya, saling melengkapi dan membuatnya semakin indah. Beberapa gadis berseru. Bukankah ini edisi terbatas terbaru tahun ini? Angsa warna-warni, dan gelang pola air warna-warni. Produk kelas atas seperti ini diiklankan di beranda situs web resmi, dan semuanya terbatas. Pertama, perhiasan Prilly Jewelry adalah buatan tangan, sehingga sangat indah, desain yang rumit seperti ini terlalu sulit, dan sangat merepotkan untuk diproduksi, sehingga hanya bisa diproduksi terbatas. Selain itu, ini juga merupakan metode pemasaran, yang berarti pemasaran yang membuat orang penasaran. Barang yang sangat mewah dan mahal. Jika dibuat di mana-mana dan para wanita memakainya, bukankah itu opsi yang buruk? Oleh karena itu, jumlah terbatas hanya dapat dibeli oleh mereka yang memiliki status, koneksi dan uang. Orang yang membeli dengan cara ini akan sangat berkembang pesat dan akan memiliki rasa superioritas. Elmi adalah alat pemasaran yang sukses. Angsa warna-warni ini jadi hotiem tahun ini, konon hanya tiga pasang yang dijual di tiap negara. Teknik marketing semacam inilah yang membuat para wanita kaya iu berebut untuk membelinya, bahkan ada yang mengusulkan lelang langsung. Harga perhiasannya juga lumayan mahal, Rp880.000. Rp880.000 untuk sebuah set perhiasan. Cukup langka untuk ditemui. Sebenarnya berlian dan emas mawar iu tidak bernilai menghabiskan banyak biaya, terutama konsep desain dan mereknya. Tetapi hal-hal yang lebih hemat biaya, semakin populer. Hudson Gao mengerutkan kening, apa? Angsa warna-warni? Tidak mungkin. Hudson Gao segera berdiri dan menyeret kotak itu sampai di depannya, dia mengerutkan kening saat melihat perhiasan di dalam kotak itu. Itu benar-benar angsa warna-warni. Lelni tidak mungkin. Kami belum menjual angsa warna-warni, dan bahkan orang dalam tidak bisa membelinya sama sekali, kecuali mungkin direktur mengeluarkannya untuk memberi kepada orang. Awalnya Sinta Wang sangat cemburu, dan matanya tampak iri. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Hudson Gao, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Hah? Maksudmu, ini palsu. Hudson Gao mengerutkan kening, dia ragu-ragu, dan menganggu. Sebenarnya dengan penglihatannya, perhiasan ini benar-benar terasa nyata, apalagi pengerjaan dan detailnya sangat bagus, dan berlian yang diwarnai juga nyata. Tapi, tidak mungkin. Mereka yang bisa membuat direktur memberikan hadiah secara langsung, adalah orang kaya dan mulia. Bagaimanapun pasti levelnya Talia Liu. Hubungan dengannya baik, dan statusnya pun terhormat. Thomas Kinn, level yang seperti ini. Tidak mungkin. Ada senyum main-main di wajah Sinta Wang. Barang yang palsu ini dikerjakan dengan bagus, persis sama dengan yang asli. Kak Gao, bagaimana bisa melihat mana yang asli dan mana yang palsu. Sebenarnya Sinta Wang tidak terlalu penasaran, dia hanya ingin Hudson Gao memastikannya. Karena dikatakan barang ini palsu, tentu harus memberikan bukti yang meyakinkan. Tidak bisa sembarang berkata dan langsung menjadikan barang itu palsu. Tentu tidak bisa sewenang-menang. Hudson Gao mengambil kalung itu, memeriksa Leontine itu dengan hati-hati, lalu melirik gelang itu lagi, dengan cibiran di sudut mulutnya. Aku sudah memastikan, ini palsu. Banyak orang tahu hal ini. Perhiasan Prilly Jewelry yang asli, memiliki nomor seri di semua produk edisi terbatas. Pertama-tama, dua dijit pertama dari nomor tersebut adalah huruf, JX, singkatan dari Prilly Jewelry. Biasanya di belakang diikuti dengan satu atau dua dijit. Jika jumlah produk terbatas yang diproduksi kurang dari sepuluh, itu adalah satu dijit, dan jika jumlah produk terbatas yang diproduksi kurang dari seratus, itu adalah dua dijit. Semuanya buatan tangan. Kamu tidak bisa salah dalam hal ini. Karena ini edisi terbatas, dan tidak ada nomor seri di dalamnya, itu palsu. Wajah Hudson Gao menunjukkan ekspresi kemenangan yang pasti. Jika ada yang salah dengan aspek lain, mungkin dia benar-benar tidak bisa melihatnya. Lagi pula, kalung ini terlalu mirip dengan yang palsu. Dia bahkan curiga ada karyawan yang memproduksinya sendiri setelah keluar dari perusahaan. Tetapi tanpa nomor seri ini, tidak diragukan lagi bahwa itu palsu. Yang palsu tidak bisa diragukan lagi. Sinta Wang tertawa terbahak-bahak, haha, kamu sedari awal sudah mempersiapkan ini kan, demi menghemat uang. Kamu juga sudah bersusah payah. Tapi kamu juga tidak ada cara lain, uang tidak cukup, maka hanya bisa berusaha lebih keras. Jika Kak Gao tidak datang hari ini, kita mungkin akan dibiarkan dalam kebohongan. Kita harus berkata, Kakak, apakah kamu sangat memiliki keterampilan? Jesse Chen mengerutkan kening, tidak suka hadiahnya direndahkan oleh orang lain. Dia mengambil kotak itu dan berkata, apa hubungannya yang asli atau yang palsu denganmu, yang penting aku suka. Sinta Wang mencibir, Jesse, bukan itu yang aku katakan. Jika kamu tidak mau untuk memakainya, jangan memakainya, atau kamu dapat membeli merek yang murah dan memakai yang palsu di tubuh kamu. Maka kualitasnya pun akan berbeda. Kamu, wajah Jesse Chen cemberut dan sangat kesal di hatinya. Mereka sangat serius di sini, dan Thomas Kinn merasa sangat lucu. Apakah kamu yakin ini palsu? Hudson Gao tersenyum tipis, Tentu saja, semua edisi terbatas perusahaan kami diberi nomor seri, tanpa kecuali, kecuali perhiasan yang dikenakan oleh direktur kami secara pribadi, tidak akan ada nomornya. L, sebagai direktur, Rili Hu tentu saja menyimpan salinan dari setiap perhiasan edisi terbatas. Perhiasan yang dia simpan tidak perlu diberi nomor. Mungkinkah perusahaannya sendiri memakai yang palsu? Hudson Gao mendengus dingin ketika dia melihat penampilan percaya diri Thomas Kinn. Mungkinkah, kamu mengatakan bahwa direktur kami memberikan kamu barang-barang pribadinya? Setelah mendengar ini, Thomas Kinn tersenyum tipis, kenapa, apakah tidak mungkin? Hahaha, tentu saja tidak mungkin. Kamu pikir kamu siapa? Direktur kami secara pribadi berpartisipasi dalam desain angsa warna-warni ini. Bagaimana salah satu perhiasan favorit pribadinya dapat diberikan kepada kamu? Hudson Gao sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Setiap direktur perhiasan edisi terbatas secara pribadi akan menyimpan satu set sebagai souvenir. Dia juga akan memakainya pada hari kerja. Dia sangat menyukai angsa warna-warni, bagaimana bisakah dia memberikannya kepada orang lain? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.